Hi semua, it's Luksy here. Jadi hari ini seperti biasa aku mau mulai ngecat rambut lagi karena kemarin aku udah sempet kayak ala-ala blonde gitu walaupun gagal ga blonde yang putih banget terus kemarin juga aku nyobain dari Garnier yang warna Midnight Blue aku nggak bikin videonya karena kemarin lagi mager gitu bikinnya dan si Garnier yang warna Midnight Blue itu bagus banget kalau luntur di rambut yang kuning kayak aku sebelumnya dia warnanya jadi hijau jadi si warna Midnight Blue yang agak hitamnya itu cuman tahan sekitar dua harian gitu setelah keramas dia warnanya jadi hijau tua itu cantik banget dan sekarang dia udah warnanya luntur parah ini cuman bertahan kira-kira satu bulanan aja warna hijau nya dan sekarang udah kayak mulai belang-belang lagi ini hijau nya juga udah nggak ada udah nggak aku pakai lama banget sebenernya itu kan kayak box yang gede gitu jadi aku dulu kalau jaman-jamannya sekolah ya kalau rambut aku udah mulai luntur udah mulai agak kelihatan merah itu kan pasti kena rajia jadi aku langsung beli Miraton dulu pakai yang warna Dark Chocolate kalau nggak salah Hai nanti tuh bagus banget jadi kayak item cuman gak item-item banget masih kayak rambut alami dan itu aman banget dari razia dan warna yang mau aku coba sekarang itu yang ini yang nomor 6 yang Mahogany ini eh aku kenapa pilih ini karena dia warnanya kayak natural banget gitu buat sekarang ini aku lagi pengen yang natural-natural aja dulu kayak udah capek aja warna rambut yang ekstrim-ekstrim warna hijau warna biru kayak gitu aku udah mungkin tidak sesuai umur ya jadi kita langsung pakai aja Oh ya ini aku pakenya yang kemasan sachet jadi buat kalian yang punya rambut pendek kayak aku kalian mending beli yang sachet aja kan ini murah banget cuman Rp10.000 paling kalian butuh dua sachet gini buat rambut yang sependek aku ini dan ini isinya dari si Miraton satu sachetnya gitu kalian bakalan dapet dua produk ini yang pertama developernya 24 mili terus yang ini yang color creamnya itu 16 gram dan ada biasa ini petunjuk pemakaian dia nggak ngasih sarung tangan ya karena mungkin harganya juga murah jadi sekarang aku bakalan pakai plastik aja karena aku lagi nggak ada sarung tangan dan aku bakalan campurin pakai aplikatornya ini yang bekas Beauty Labo karena si Miraton juga aplikatornya tuh setau aku kayak kayak gini ya yang botol gitu aku bakalan campurin bener-bener produk si Miraton aja aku nggak akan tambahin pakai developer atau pakai conditioner jadi cuman bener-bener produk ini aja ini udah aku masukin tadi satu sachet cuman kayak segini kayak segini aja isinya dan ini bahunya lumayan nyengat gitu ya jadi ini si krim pewarnanya aku tuangin semua Hai dan ini si developernya itu kayak lebih cair gitu dibanding pewarna yang lain ini setelah dua sachet dia isinya segini aku nggak tahu ini bakalan cukup atau enggak di rambut aku ya semoga aja cukup ya udah bagi dua rambutnya terus aku bakalan langsung pakai aja eh jadi kalian tuangin aja gitu terus diratain langsung ke rambut Hai jadi isinya kalau kayak gini ya kelihatan Hai dan si Miraton itu gampang banget dipakenya karena dia eh cair gitu jadi langsung rata ke rambut jadi enggak yang menggumpal gitu jadi kalian ngecat sendiri pun nggak perlu takut belang kalian aplikasinya tebel aja Hai ini udah aku ratain dan aku bakalan diemin sekitar 30 menit ah lihat ya sampai kesini-sini dan menurut aku tadi dua sachet tuh agak sedikit kurang ya untuk aku jadi saran aku buat kalian yang rambutnya pendek tapi masih tebel kalian bisa pakenya 3 sachet aja karena dia tuh isinya bener-bener dikit banget kan jadi kayak ngepas banget gitu loh dan ini hasilnya setelah tadi aku bilas aku diaminya kurang lebih 30 menitan terus aku tambahin juga pakai conditioner dari daft biar dia nggak terlalu kering gitu karena pas tadi dibilas pakai air doang itu dia kerasa masih kasar gitu hasilnya jadi aku tambahin lagi shampoo terus aku pakai conditioner jadi menurut aku sama contoh warnanya ini hampir mendekati ya untuk rambut yang kondisinya pernah di bleaching tapi buat kalian yang rambutnya masih virgin atau yang rambutnya gelap ini nggak akan mungkin seterang ini dia pasti bakalan agak sedikit lebih gelap tapi dia masih kelihatan hasilnya dan aku nggak tahu kenapa kalau di ruangan tuh hasilnya kayak gini jadi kayak nggak rata aku bakalan lihatin ini kalau di bawah sinar matahari tuh kayak gimana hasilnya Oke ini hasilnya di bawah sinar matahari langsung dia warnanya agak sedikit kemerahan untuk bagian akar dia juga lumayan masuk untuk akar yang masih gelap-gelap saran dari aku buat kalian yang pengen nyobain si miraton ini untuk rambut yang sepanjang aku gini dan lumayan tebal kalian beli aja 3 sachet atau kalian bisa tambahin developer tambahan atau conditioner buat nambahin si chatnya karena jujur tadi juga aku pakenya tuh deg-degan takut nggak cukup untungnya tuh masih cukup tapi kayak ngepas banget gitu jadi nggak terlalu leluasa gitu ngechatnya dan kayaknya segitu dulu video aku hari ini dan makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe yang belum silahkan lah ya kalau kalian minat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati